Ilham Arief Sirajudin memutuskan keluar dari Partai Demokrat dan kembali ke rumah lamanya Partai Golkar. Hal tersebut dibenarkan oleh Andi Januar Jauri selaku anggota Komisi CDPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fraksi Demokrat. Politisi asal Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajudin dikabarkan hengkang dari Partai Demokrat melalui rekaman suaranya yang tersebar di media sosial. Wali kota Makassar periode 2004-2014 tersebut memutuskan meninggalkan Partai Berlambang Mersi itu setelah keinginannya menjadi Ketua Partai Demokrat Sulsel ditolak oleh DPP Demokrat. Ilham kabarnya kembali ke Partai Golkar mulai tanggal 29 Mei mendatang. Menanggapi hal tersebut, Andi Januar Jauri selaku anggota Komisi CDPRD Sulsel, Fraksi Demokrat membenarkan kepindahan Ilham tersebut. Ia mengatakan bahwa Partai Demokrat menghargai pilihan politik IAS. Ya kami dengar seperti itu, tetapi apapun pilihan politik beliau itu merupakan hak beliau dan mungkin jalan yang terbaik buat karir politik Pak Ilham Arief Sirajudin selanjutnya. Januar menilai dinamika seperti ini merupakan konsolidasi tekad bagi para elit untuk sama-sama berusaha menerima kepercayaan kekuasaan dari rakyat untuk selanjutnya kekuasaan kesejahteraan. Dan Januar yakin Partai Demokrat senantiasa ada pada ruang ini. Fitri Herunisa, Selebes TV